Intro Shalom komunitas dewasa muda yang dikasih Tuhan Kembali lagi bersama saya Eradi dalam Daily Devotion Di channel Youtube dan Instagram 2PM Nah hari ini saya akan melanjutkan Renungan series yang pernah saya buat Yaitu pribadi yang berkemenangan Tentang Joshua Nah kita tahu cerita Joshua bahwa dia adalah Pemimpin penerus setelah Musa Dan sebelumnya kita sudah bahas bagaimana setelah Musa mati Joshua mempunyai A personal encounter with God Begitulah juga demikian mustinya kita Mempunyai hubungan yang pribadi dengan Tuhan Nah berikutnya karakter seorang Yang berkemenangan seperti Joshua Kita bisa baca di Joshua 1 ayat 6 Dikatakan kuatkan dan teguhkan hatimu Sebab engkau yang akan memimpin Bangsa ini untuk memiliki Negeri yang kujanjikan dengan bersumpah Kepada nenek moyang mereka Untuk diberikan kepada mereka Hal kedua yang harus kita lakukan Jika kita ingin berkemenangan dalam hidup kita Yaitu kita harus mempunyai pribadi yang tidak takut Saudara-saudara Banyak orang Kristen hidupnya tidak maksimal Karena mereka dihantui dengan rasa ketakutan Dan ketakutan selalu membuat kita Berkhawatiran yang berkelebihan Bahkan kita tidak tahu Apa yang kita takutkan kadang-kadang Dan ketakutan selalu melebih-lebihkan Sesuatu yang tidak ada Oleh karena itu Joshua pada saat itu Dia mengalami rasa ketakutan Ternyata seorang panglima terang seperti Joshua Pemimpin yang luar biasa seperti Joshua Dia mengalami yang namanya rasa takut Tetapi responnya Yang berbeda Dan kita harus belajar dari Joshua hari ini Bagaimana Tuhan bilang kuatkan dan teguhkan hatimu Artinya dia memang benar-benar takut Artinya jika Joshua bisa takut Kita juga bisa takut Tetapi apa yang harus kita lakukan adalah Kita harus kuatkan dan teguhkan hati kita Secara spesifik Secara intensional Jadi teman-teman Jika engkau ada di dalam hidup dalam ketakutan Kuatkan dan teguhkan hatimu Kenapa? Karena Tuhan kita namanya Immanuel Allah beserta dengan kita Dan Allah beserta dengan kita Di dalam ketakutan kita Oleh karena itu Maju terus semangat Selain itu Tuhan berkata kepada Joshua Dikatakan hanya kuatkan dan teguhkan hatimu Sekali lagi dia katakan begitu Dengan sungguh-sungguh Bertindaklah hati-hati Sesuai dengan seluruh hukum Yang telah diperintahkan kepadamu Oleh hambaku Musa Hal kedua yang bisa menolong kita Untuk kita mengatasi rasa takut Yaitu untuk kita bertindak hati-hati Sesuai dengan firman Tuhan Pada saat kita stay di dalam jalurnya Tuhan Di dalam firmannya Maka kita tidak akan memiliki rasa khawatir Atau was-was Kita akan melakukan kesalahan yang fatal Saudara-saudara Bertindaklah hati-hati Di dalam kehidupanmu Di dalam responmu Bertindaklah hati-hati Supaya engkau tidak melakukan kesalahan Yang akan membuat engkau Mempunyai dampak dalam kehidupanmu Yang pertama Kuatkan dan teguhkan hatimu Yang kedua Bertindaklah hati-hati Di dalam decision making Di dalam perkataanmu Di dalam langkah-langkahmu Semoga devotion hari ini yang simple Bisa memberkati kita semua Hari ini hari Jumat pagi Semangat kerja Have a good Friday God bless you